Menyatakan Tertakur Muhammad Rahman alias Aman Abdul Rahman alias Abu Suleyman bin Adi Subarman telah terbukti secara serta menerima besar melakukan tidak pidana terorisme. Menjatuhkan pidana kepada Tertakur Muhammad Rahman alias Aman Abdul Rahman alias Abu Suleyman bin Adi Subarman dengan pidana tapi ulangi, jatuhkan pidana kepada Tertakur Muhammad alias Abu Suleyman bin Adi Subarman dengan pidana mati. Menitahkan agar Tertakur berada dalam tanah menetapkan barang istri di rumah, barang bukti nomor 1 sampai kelas dilakukan yang menyatakan barang bukti nomor 1 sampai kelas Saya ingin sampaikan setelah mendengarkan ponis dari Majelis Hakim tadi maka terdakwa ini Ustadz Oman Abdul Rahman dinyatakan terbukti bersalah terlibat dalam bom Tamrin dan yang lain-lain itu hanya karena beliau menyampaikan pesan Umora atau Seat Nani yang menyatakan untuk melakukan fa'i untuk melakukan amalia seperti di Perancis itulah yang satu-satunya kalau kita mendengarkan semua pembacaan ponis tadi itulah yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa ini terbukti terlibat dalam bom Tamrin dan yang lain-lain yang lain-lain itu hanya ajaran saja yang memang diakui bahwa beliau ini mengamini adanya hilafat jadi itu yang pertama kemudian dengan adanya putusan ponis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tadi kalau Ustadz Oman sendiri karena dia tidak mengakui adanya peradilan dan dia tidak mengakui adanya negara karena dia mengakui adanya hilafat maka dia berlepas diri terhadap ini makanya dia tadi menolak tapi kami dari penasehat hukum sendiri menyatakan pikir-pikir tapi itu pun kami akan konsultasikan kembali dengan terdakwanya sendiri apakah mau ajukan banding atau tidak itu tergantung beliau tapi beliau sendiri menyatakan dia berlepas diri dan berlepas diri maksudnya dia tidak menerima dan tidak menolak artinya tidak ada upaya banding ya Pak ya? kalau dari dia begitu tidak ada upaya banding dari Ustadz Oman Abu Rahman sebelum ponis ini ada komunikasi gak dengan aman apa yang disampaikan dia sebelum ponis ini dijalankan tadi Pak? sebelum ponis tadi malah dia ngomong itu kalau itu yang dilakukan tadi tuh kalau saya di ponis mati saya akan sujud syukur langsung sujud syukur dan itu yang dilakukan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati